Intro Bab 85 mulai berubah kasar Sementara Jesse yang sangat muak dengan kelakuan Brian Jackson masih mengikuti Ron ya Jackson mengejarnya dan menghentikan gadis itu dengan menyalip mobilnya Jalan tidak terlalu ramai malam itu Mobil Jackson berhenti tepat di depan mobil Ron ya Dia turun lalu mengetuk-ngetuk kaca mobil Ron ya, gue mau bicara sama lo Please banget, jangan menghindari gue kayak gini Jackson meninggikan volume suaranya Dia berusaha meyakinkan Ron ya untuk mau berbicara dengannya Ron ya turun dari mobil Dia melihat sekitar karena mereka parkir sembarangan di pinggir jalan Ada apa? Gue gak ada urusan ya sama lo Jackson meraih tangan Ron ya Menggenggam jari-jarinya dengan erat Lalu Jackson terus menatap Ron ya tanpa terputus Pria tadi itu siapa? Benar, dia calon suami lo Jackson sangat serius untuk urusan Ron ya Lalu Ron ya mengempaskan tangan Jackson yang menggenggamnya Gue rasa itu gak ada hubungannya sama lo Mau dia calon suami, musuh gue, atau apapun itu Lo gak ada hati ikut kampur urusan gue, faham? Ron ya dengan tegas menolak bentuk perhatian Jackson Dia tidak ingin melibatkan siapapun dengan masalahnya Terlebih masalah sensitif dan pribadi seperti itu Siapa bilang, gue gak harus ikut campur Gue cinta sama lo Dan gue gak rela lo dekat-dekat cowok lain Gue udah bilang itu sejak kita masih semua Kapan sih lo ngerti maksud gue, Ron ya? Ron ya mengangkat kelopak matanya Sekali lagi menatap seksama pria yang ada di hadapannya Sikap itulah yang gue gak suka dari lo Lo gak sadar kalau lo itu posesif sama gue Belum pacaran aja, lo udah mengekang dan menguntik gue kayak detektif Apalagi kalau kita pacaran Huh? Jackson terdiam hening Dia mengakui kegilanya terhadap Ron ya dengan bersikap diam Memang itu yang dia lakukan sejak mereka masih bersekolah Gue rasa cukup Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan Ujar Ron ya bergegas memasuki mobil Namun tidak Jackson meraih pergelangan tangan gadis itu Dia menahan Ron ya masuk ke dalam mobil Lepasin Jackson Mau apa lagi sih? Ron ya meninggikan suaranya Gue gak bisa ngelupain lo, Ron ya Lepas Jackson Tangan gue sakit Ron ya memberontak meminta Jackson melepaskan tangannya Kekuatan Jackson membuat kulit tangan Ron ya memerah Lo terima dulu cinta gue Baru gue lepasin Balas Jackson Ron ya mendongak penuh amarah Dia tidak suka paksaan Terlebih dari seseorang yang tidak dia sukai Lo punya airin Lebih baik lo jaga dia Sebuah hubungan itu bukan untuk permainan Setidaknya Lo jangan pernah memberikan harapan palsu untuk gadis lain Jangan buang waktu lo untuk ngejar gue Sementara ada seseorang yang begitu mencintai lo yang akan terluka Ron ya masih berusaha melepaskan tangan Jackson yang menggenggamnya sangat kuat Gadis itu merintih Rasa panas menjelari kulitnya yang sudah berbekas merah Ron ya terus berusaha Jackson tidak juga mau menyerah sampai tiba-tiba Lepaskan dia Satu telapak tangan kuat-kuat menepuk pundak Jackson Jackson mengerutkan dahi lalu menoleh ke arah belakang Dia lihat seorang pria tampanan rupawan Posturnya tinggi tegap dengan kulit putih Hidungnya mancung dengan dagu sedikit roncing Saat menatap matanya Mata itu begitu jernih Seperti sedang mengungkapkan sesuatu Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Jackson Hanya saja mata Dave terlihat jernih penuh pesona Anda siapa? Jangan ikut campur dengan urusan kami Jika Anda tidak tahu apa Apa lebih baik Anda pergi dari sini? Jackson menatap Dave dengan tatapan tidak suka Saya harus ikut campur jika berhubungan dengan wanita ini? Jawab Dave yang bersikap tenang Tidak meledak-ledak seperti Jackson Mungkin karena umur Dave yang sudah 28 tahun Sementara Jackson baru 20 tahun Apa urusan Anda dengan calon pacar saya? Saya rasa Anda tidak harus repot-repot mengurusi urusan anak muda Lebih baik Anda fokus saja dengan keluarga Anda di rumah Balas Jackson Lalu Dave melemparkan senyuman tipis Dengan sikapnya yang masih tenang Jika gadis ini calon pacar kamu Maka dia adalah calon istri saya Jawaban Dave yang begitu terang-terangan Membuat Rania langsung menatap Dave penuh semangat Dia tersipu dengan wajah yang merah merona Kebingungan mengembang di otak seorang Jackson Dia menoleh singkat ke arah wajah Rania Dia tidak faham kenapa begitu banyak pria yang mengaku calon suami gadis yang dicintainya itu Anda hati-hati kalau bicara Mana bisa Rania calon istri Anda? Jackson marah dia tidak terima Dave berjalan melewati Jackson lalu mendekati Rania Tepat di hadapan Jackson, Dave menyentuh kepala Rania dengan lembut Menariknya lebih dekat lalu mengecup kening gadis itu tepat di depan mata si calon dokter bedah itu Jackson tertegun sesaat lalu tersadar dia mengepalkan tinjunya untuk menyerang Dave Tetapi Dave jekatan menangkap kepala tinju itu menahannya dengan satu telapak tangannya Dave berbalik, dia melihat kulit Brian yang merah padam Kamu lihat sendiri, Rania diam saja ketika saya mengecupnya Harusnya kamu sadar bahwa Rania tidak pernah ingin bersamamu dan berbagi cinta denganmu Gadis ini sudah punya pilihannya sendiri Dan ya, seorang calon dokter harus mampu memontrol emosinya Sindir Dave di akhir ucapannya Masih tidak terima, Jackson melihat ke arah Rania Yang mana calon suami lo? Rania? Yang di Pendorekovai? Atau yang ada di sini? Atau mungkin keduanya calon suami bohongan, kan? Lo sengaja biar gue menjauh? Tanya Jackson mencecar Gue udah bilang, urusan gue bukan urusan lo A-a-ar Jackson berteriak kesal dengan jawaban Rania Dia marah Dia menendang mobil Rania kemudian pergi dari tempat itu Begitulah Jackson yang tempraman, yang membuat Rania tidak pernah menyukainya Selesai, Rania dan Dave saling menatap satu sama lain Rania mendekat Dia menyentuh kerah baju Dave dengan jari-jarinya yang lentik Lalu membenarkan kerah yang berantakan itu dengan penuh kelembutan Bisa lo ulangi kalimat indah yang tadi? On Pinta Rania yang mendungak Kalimat apa? Saya lupa apa saja yang sudah saya ucapkan tadi Itu loh Kalimat yang lo bilang ke Jackson Yang bikin dia marah Jawab Rania dengan ekspresi tidak sabar Saya lupa, Rania Lebih baik kamu pulang Saya sudah bilang tadi sore Kamu jangan keluyuran Lalu apa ini? Kamu malah berlatih motor dan nongkrong di Pandora Coffee Harusnya kamu banyak belajar untuk ujian semestermu itu Ih, ulangi dulu kalimat yang bikin Jackson marah Rania merengek Dia terus meminta Dave mengulangi kalimat itu Saya sungguh lupa Sudahlah, masuk ke mobilmu sekarang Perintah Dave yang menuntun tubuh Rania masuk ke dalam mobil Sangat terpaksa Rania masuk dan pergi meninggalkan jalan itu Lalu Dave mengikutinya dari belakang Setelah 30 menit berlalu Rania dan Dave tepat berada di depan gedung apartemen Rania turun dari mobil Rania turun dari mobil lalu menghampiri Dave Lo mau mampir, om? Sepertinya tidak Saya harus menjaga Rafael Saya pergi keluar berniat menemui seseorang Tapi orang itu sudah tidak di tempatnya Jawab Dave Nih Hari Sabtu gue kan? Libur Gimana kalau kita nonton film di bioskop? Dave berpikir sesaat Lalu mengangguk pelan Boleh? Kamu asaja kapan waktunya? Kata Dave yang menerima ajakan dari Rania Rania sangat senang Dia membayangkan bagaimana indahnya kencan pertamanya dengan Dave Bahkan memikirkannya saja Sudah membuat Rania hampir gila Iya Gue katlo setelah gue masuk apartemen Jawab Rania Malam yang semakin dingin Membuat kulit Rania memucat Dave menatapnya Lalu meminta Rania segera masuk ke dalam gedung apartemen itu Di sini sangat dingin Kamu cepatlah masuk Saya tidak mau kamu sakit gara-gara ini Rania mengangguk Kemudian berjalan menuju mobil Dan memasuki gedung apartemen Setelah memarkir mobil Dan masuk ke dalam kamarnya Rania duduk di sisi ranjang Berniat mengirim pesan untuk Dave Namun pesan Jassy mengalihkan perhatiannya Ya ampun Gue lupa Gue ninggalin Jassy di covey Duh Sorry Jassy Rania menyesal melupakan Dan meninggalkan Jassy di covey Kekesalannya bertemu Brian Membuat Rania pergi tanpa memikirkan apapun Terlebih Jackson mengikutinya Rania membuka dan membaca spam chat dari Jassy Lo dimana Lo sengaja ninggalin gue Rania Rania Jangan bilang Lo berduaan sama Jackson Tega lo ya Rania Gue ketemu si mesumberan di covey Gue kudu dimana Rania Kemana sih gak bells pesan gue Rania Nyebelin lo Rania sangat menyesal Dia sungguh tidak ingat Dan ponselnya disilen saat itu Dia tidak mendengar bunyi notifikasi apapun dari ponselnya Merasa bersalah Rania menghubungi Jassy Angkat dong Jess Lo dendam banget sama gue Ayo dong angkat Rania bergumam cemas Karena Jassy tidak juga mengangkat panggilannya Sementara Rania sangat panik Jassy baru saja sampai di rumahnya Dia diantar pulang oleh Brian Awalnya Jassy datang dengan taksi online Berencana akan pulang dengan Rania Nyatanya gadis itu meninggalkannya Jassy turun dari mobil Brian Pria itu menatap sumringah wajah Jassy yang manis Tenang sudah anter gue pulang Ucap Jassy yang sekedar basa-basi saja Brian tersenyum lembut Lalu Jassy berbalik pergi untuk masuk ke dalam rumahnya Tiba-tiba Brian memanggilnya Jassy Jassy menoleh ke arah Brian yang tidak turun dari mobilnya Kemudian Brian berkata penuh gumbalan Jassy Tolong suntikan insulin untukku Suntik insulin? Maksud lo apa? Gula darah lo tinggi Jassy kebingungan dengan kalimat Brian Iya Jassy Terus menatap wajahmu yang begitu manis Gula darahku meningkat drastis Jassy mendengus malas Dia tidak percaya Selain bajingan Brian juga seseorang yang suka membual Merasa itu omong kosong Jassy tersenyum garing Lalu pergi masuk ke dalam rumahnya Wow Jessica sayang Kamu luar biasa Hanya melihatmu berjalan saja Sudah membuatku tegang seperti ini Gumam Brian Brian yang menatap Jassy berjalan masuk Jassy menghilang di balik pintu rumah mewah itu Lalu Brian pergi dari rumah Jassy menuju apartemennya Rasa bahagian karena berhasil melulukan Jassy Brian terus tersenyum sepanjang perjalanan Tidak terasa dia sudah sampai Brian memasuki basement dan berjalan ke arah kamar apartemennya Sesekali Brian bersiul bahkan bersenandung kecil menyusuri koridor Dia membuka pintu tepat jam setengah dua belas malam Lalu dia melihat Anne tertidur di atas sofa Brian tidak membangunkannya Tetapi hentakan dari sepatunya membangunkan wanita itu Anne membuka mata Lalu melihat jam dinding Kamu kemana saja baru pulang Tanya Anne Brian yang sedang bahagia mendapat manan baru Sikapnya mendingin kepada Anne Aku lelah Tidak bisakah kamu diam saja dan tidak banyak nanya Jawab Brian Mendengar nada bicara Brian yang tidak lembut seperti biasanya Anne menatapnya penuh curiga Aku tanya kamu baik, baik, sayang Kenapa kamu marah? Kamu tuli atau apa? Anne Aku lelah dan mau istirahat Aku sedang tidak mau berbicara denganmu Brian membuka kaos kaki Lalu melemparnya sembarangan Aku hanya tanya Sayang Anne masih tidak faham dengan sikap Brian Untuk itulah aku marah Kamu terlalu banyak tanya Tugasmu itu hanya cukup membuka baju Jika aku butuh Lalu aku akan memberimu banyak uang Kamu bukan ibuku yang harus bertanya ini dan itu Bikin pusing saja Brian masuk ke dalam kamar mandi Lalu membanting daun pintunya Berah Bahuan terangkat kaget Jantungnya seperti melompat Dia tidak menyangka Brian sangat kesar padanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya